Intro Hei yotsamago Seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini Semoga semuanya baik-baik saja ya Mungkin banyak dari kalian yang bertanya sebelum membaca chapter 1125 Tentang apa yang sudah menyebabkan Saturnus mengeluarkan aura hitam dari tubuhnya Dan kemudian membuat kulitnya mengkerut dan langsung melerak Selain itu, kita juga akan membahas sedikit tentang plot alur karakter dari Garling Yang benar-benar disort dalam chapter ini Nah jadi mari kita bongkar bersama-sama Namun sebelumnya silahkan like dan share video ini dulu jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lanakamah Tarik janggar dan mari kita berlayar Kita akan mulai menganalisis hal ini dimulai dari judul chapternya Cara mendefinisikan kematian Vegapang pernah berkata apa sebenarnya arti kematian bagi orang seperti kita Nah realita yang kita lihat sekarang adalah Stella yang mati semuanya kembali melalui Vegapang baru Walaupun bentuk yang kita lihat Hmm... Apa ini? Hal ini berbeda dengan Saturnus yang katanya abadi Dia malah mati seperti serangga setelah gagal menjalankan misinya Sungguh ironi yang harus diterima oleh kakek yang menyebut lawannya sebagai seokor serangga Namun sekarang dia yang menjadi serangga yang kematiannya sungguh tragis dan dilihat oleh orang-orang Kita mulai chapter ini dengan membicarakan tentang Syerapim yang dikuasai oleh pemerintahan dunia Apa yang akan menjadi peran dari Syerapim ini kedepannya dalam perang besar nanti dan dimana yang lainnya Apakah mereka akan dikumpulkan dan bisakah pemerintahan dunia memanfaatkan makhluk-makhluk ini untuk tambahan tentara perangnya nanti Kemudian disini dengan sombongnya Robluji mengatakan dia sudah membunuh Stasi Tentu saja nyatanya Stasi masih hidup Namun kita masih belum tahu keberadaannya sampai sekarang Kemungkinan saja dia sudah bisa kabur dari pulau tersebut bersama dengan Punk Record yang kita lihat sudah melayang di udara Akan-akan menarik melihat peran dari Lucy di Eggian Kita bisa melihat sisi lain dirinya di sepanjang alur cerita Eggian Nah tampaknya situasi dengan Lucy kemungkinan besar bisa berjalan dua arah Entah dia benar-benar membunuh Stasi dan kaku menutupi reaksi emosionalnya Atau plot twist yang ada bisa saja Lucy ini berbohong dan membiarkan Stasi lolos Di chapter ini kita pun mendapatkan konfirmasi soal Saturnus yang hidup selama ratusan tahun Dan ini mungkin juga terjadi para tetua lainnya Tampaknya Saturnus hidup di 200 tahun yang lalu Apakah ini bisa menunjukkan bahwa dia setuah Vuit Centuri Kita kemudian melihat Saturnus berbicara dengan wakil laksamana Dia menjelaskan bahwa misi mereka sebagian berhasil Tapi membiarkan siaran diputar adalah sebuah kesalahan besar Angkatan Laut disini pun sudah mulai ragu Dan sudah pasti akan ada yang mempertanyakan pihak-pihak utama yang terlibat Namun tindakan Saturnus pasti akan menonjolkan ketidakpercayaan Angkatan Laut Terhadap pemerintahan dunia Salah serunya adalah Doberman mulai mempertanyakan Saturnus Ini mungkin menjadi salah satu contoh pertama Para prajurit Angkatan Laut yang meragukan pemerintahan dunia Jangan-jangan ya anggota SWORD lainnya sudah meragukan sistem pemerintahan dunia Seperti halnya Doberman pada chapter ini Maka dari itulah mereka membentuk organisasi SWORD sejarah diam-diam Dan mengukur seberapa benar-benarnya sistem dari pemerintah dunia saat ini Nah Saturnus merespon dengan meletakkan kepala Doberman Menggunakan serangan yang sama yang kita lihat sebelumnya Apakah kekuatan ini juga diberikan oleh Imsama atau miliknya sendiri? Kemudian kita melihat Cloud Machine bekerja untuk mendorong Punk Record lebih tinggi ke udara Itu benar-benar sekarang telah terlihat menjadi pulau terabung Nah sekarang kita sampai pada rangkaian yang mungkin akan paling penting dalam chapter ini Kita melihat Garling menduduki posisi dua prajurit Saints dan pertahanan yang baru saja kosong Cara dia mendekati para ketua sangat keren Menunjukkan rasa percaya diri yang sangat-sangat baik Bisakah Garling mengambil alih komando pembersihan besar yang dibicarakan sebelumnya? Dia mengganti peran dari dewa prajurit Saints Harusnya dia punya ilmu kan sedikit tentang Saints dan juga yang lainnya Nah perlu kalian ingat bahwa sebelumnya kita melihat bahwa Garling pernah berselamatkan Saturnus di Garbal Jadi mungkin saja dia punya sedikit ilmu tentang Saints di sana Garling sempat berkata menjadikan dunia tempat yang lebih baik Nah mungkinkah kata-kata ini merujuk pada genosida beberapa ras yang berbeda di One Piece? Kemudian kita pindah ke Saturnus di Aegion Saturnus terlihat terbunuh dan digantikan oleh Garling Nah karena Oda menggunakan tata surya untuk memberi nama Gorosei, Nika dan juga senjata kudo Jadi kemungkinan besar Garling juga memiliki nama dari sistem ini Bulan merujuk ke namanya mengingat gaya rambutnya pun berbentuk seperti bulan sapit Jadi dengan ini tata surya hampir selesai dengan lima Gorosei yang diberi nama berdasarkan nama planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan juga Saturnus Ada pun Nika dinamai menurut nama matahari Dan di antara senjata kudo ada dua yang diberi nama langsung berdasarkan nama planet Uranus dan juga Pluto yakni Pluton Sedangkan Poseidon sendiri diwakili oleh Shirahoshi Sejajar dengan Neptunus yang menjadi nama ayahnya Jadi yang tersisa tanah yang kemungkinan besar adalah Imsama Bulan sekarang mengorbit Imsama beserta dengan planet-planet tua lainnya Oleh karena itulah kita dapat berasumsi bahwa Imsama ini adalah bumi Imsama dengan pose kupu-kupunya sama persis seperti Dewi Yunani planet bumi yakni Gaya Lima planet tua dan juga bulan sekarang mengorbit bumi Imsama adalah bumi dalam mode geosentris Sangat egois sehingga dia mengira dunia berputar di sekelilingnya Nah padahal kenyataannya semua planet berputar mengelilingi matahari Heliosentrisme Heliosentrisme Jadi geosentrisme dan heliosentrisme adalah dua ideologi yang saling bertentangan Bahkan Imsama berputar mengelilingi matahari Desain dari Garling sendiri mungkin saja terinspirasi dari Galileo Galilei Nah Galileo adalah orang pertama yang melakukan pengamatan bulan secara rinci dan ilmiah menggunakan teleskop Jadi seperti layaknya guru saya yang lainnya Garling mungkin juga akan mendapatkan kekuatan dan menjadi monster yokai nantinya Apakah Garling akan berubah menjadi serigala yakni seperti si Fenrir Yang mengerikan dalam mitologi Nordic Fenrir memainkan peran penting selama beristiwa Ragdaro Nah masih ingatkah kalian tentang editor Anayama Yang menyebut bahwa akan ada kejadian besar lagi sebelum kita menyudahi Ark Egyad ini Yup itu mungkin merujuk pada chapter ini yakni kematian dari Saturnus Insiden Egyad sudah diramal di baju Luffy Telur retak yakni pangrikor yang melambung tinggi ke langit Terlihat juga anak ayam yang mati yakni Saturnus yang dibunuh oleh Imsama Saturnus adalah penjahat yang sangat menjijikan dan dia mendapatkan perlakuan yang pantas diterimanya Dia dipermalukan oleh Luffy, gagal dalam misinya, dan Imsama pun akhirnya membunuhnya seperti layaknya serangga Seperti layaknya di Drez Rosa yakni Doflamingo, Imsama membunuh salah satu anggota intinya Keluarga Don Quixote pun lima anggota inti, tapi Corazon yakni Roshinanti dibunuh oleh Doflamingo Gorosei juga sama, lima anggota inti, tapi Saturnus dibunuh oleh Imsama Lada juga mengakhiri kisah dengan mencerminkan Sabaudi dan juga Egyad Di Sabaudi, Supernova bertemu dan mereka semua melahirkan diri kecuali Luffy yang dimusnahkan Di Egyad sendiri, Gorosei dipanggil dan mereka semua pergi kecuali Saturnus yang dibunuh oleh Imsama Nah menariknya adalah Saturnus dalam kematiannya seperti terbakar roda api hitam atau api hitam yang keluar dari tubuhnya Dalam agama tertentu di abad pertangahan, api hitam terkadang digambarkan dalam penglihatan tentang neraka Api hitam merupakan simbol penderitaan abadi yang terkait dengan dosa dan juga kutukan Saturnus setuju untuk membuat perjanjian dengan iblis dan iblis pun mengirimnya kembali ke neraka Perlu dicatat bahwa dalam kematian Saturnus, ia berubah menjadi seorang lelaki tua Yang menunjukkan bahwa ia kehilangan keabadian yang diberikan oleh Imsama kepadanya Dan dengan hilangnya keabadian ini, efek waktu mulai muncul pada tubuh Saturnus Yang menyebabkan akhir yang benar-benar menyakitkan Kita ke Vegabang baru, mereka ternyata selamat Mereka beroperasi melalui pangrikor yang sekarang menambah Nah ini mengingatkan Tamagon akan petualangan luar angkasa Enel Mungkinkah Automata dan juga Stella memiliki kelebihan kesamaan daripada yang kita ketahui? Tujuan mereka saat ini tentu saja akan kuwaituri ya Hardas dapat membantu menghasilkan awan untuk menyelamatkan dunia Dan chapter ini pun diterima dengan Dragon yang akhirnya mengucapkan kata-kata yang sebenarnya Dragon meragukan kalau kata-kata Vegabang akan memperkenalkan dunia secara damai Yep, namun dia membuatnya sangat jelas Pertarungan untuk tempat yang aman sudah hampir tiba Orang-orang akan berjuang untuk mendapatkan akses ke tempat yang aman Dan tahukah kalian apa titik tertinggi di dunia ini? Yep, right line Yep, juga pasukan revolusi yang benar Itu akan membawa semua orang ke Mario Jawa Ini akan menyebabkan kekacauan besar Sekarang Gus memberi mereka kesempatan baru untuk menyusup Dan akankah Dragon segera menghadapi Holy Knights Dimana pertarungan sesungguhnya akan dimulai Dragon bergerak pada waktu yang tepat Oke, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama tahun hari ini ya Sampai jumpa di teori berikutnya Sekian dari Tamagon Dan turunkan jangkar Mari kita berlalu